Pemerintah siapkan 225.000 formasi CPNS 2024 buat pelamar ASN di IKN Nusantara, formasi CPNS 2024 yang tersedia itu khusus warga lokal sekitar IKN Nusantara, hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanerbe, Abdullah Aswar Anas, Ia memastikan mulai tahun 2024 ini dibuka sebanyak lebih dari 225.000 formasi khusus untuk IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur. Aswar Anas memastikan hal itu dalam rapat koordinasi. Nasional, Rakornas, persiapan pengadaan ASN tahun 2024 yang digelar ke Menpanerbe, di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Formasi khusus ASN ini berdasarkan instruksi Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di IKN. Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan di IKN secara kontinu. Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN, tutur Aswar Anas, selain untuk IKN, peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, juga sangat besar. Jika sebelumnya, seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi. Kebutuhannya, dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga horoner di Indonesia yang telah terdaftar dalam data base akan dituntaskan pada tahun ini. Oleh karena itu, ASWAR Anas minta Bupati atau Kepala Daerah agar menghususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk daftar data base di BKN Pusat yang jumlahnya sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer. Menganggapi hal ini, Penjabat, PJ, Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan, pemerintah Kabupaten PPU mendukung langkah pemerintah khususnya dalam rangka persiapan pengadaan ASN tahun 2024, termasuk perekrutan untuk IKN.